Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak apa kabarnya hari ini semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya dan terus semangat meskipun belajar dari rumah Nah hari ini kita akan belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan sub tema 2 bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 2 Nah muatan pelajaran kita pada hari ini adalah PPKN dan SBDP Baik tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar 2. Siswa mampu mengidentifikasi gerakan pada tari indang Nah kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia Nah mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari Meskipun Indonesia terdiri atas seribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda namun dengan semangat persatuan dan kerjasama Bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Anak-anak masih ingat semboyan ini? Semboyan ini adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan Nah mari kita baca bacaan berikut Kami berbeda namun kami bekerja sama Matahari belum tinggi ketika Ido, Dayu dan teman-temannya bermain di halaman sekolah Ada yang bermain lompat karet Ada yang bermain petak jongkok Ada yang bermain congklak di selasar kelas Dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan Baru beberapa hari yang lalu Teman baru mereka Yanis yang memperkenalkan permainan ini Yanis berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana Edo, Dayu dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini Seru dan menantang kata mereka Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah Semua akrab bermain bersama Pernah sekali waktu Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu Hindra berkomentar Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh Ejeknya Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit Tak pernah pusing dengan asal daerah Aku dan Siti pun berbeda Aku anak Bali, Siti anak Sumatra Tetapi kami saling memahami Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu Hindra Balas Dayu tenang Hindra pun terdiam Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara Anak-anak tetap rukun, bekerja sama dan bersatu Walaupun mereka berbeda-beda Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional Rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cing ciripit menjadi perekat yang menyenangkan Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Nah, perbedaan permainan yang digemari Kebiasaan, bahasa, adat, agama, warna kulit, dan daerah asal Itu tadi adalah perbedaan yang ditemukan dalam cerita di atas Kemudian, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Tidak, Edo dan kawan-kawan tidak peduli dengan perbedaan yang ada Mereka lebih memilih saling memahami Apa manfaat yang diperoleh ketika mampu bekerjasama dengan orang-orang yang berbeda? Nah, bekerjasama dapat mempermudah kita dalam mengerjakan sesuatu Selain itu, kita bisa menambah teman serta mengenal hal-hal baru Nah, sekarang tugas kalian yaitu menjawab pertanyaan berikut ini 1. Pernahkah kamu bekerjasama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contohnya 2. Jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari Nah, kemudian Taukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Nah, sekarang Kamu akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang yang berasal dari Sumatera Barat Berikut ini adalah pola lantai dalam tari indang Yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan atau membentuk sudut siku-siku Sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk Dilakukan bergantian selama 3 kali Kemudian, tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri Kemudian, gerakan yang kedua Tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai atau bagian depan badan Sedangkan tangan kiri ke belakang kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan Dilakukan secara bergantian selama 3 kali Selanjutnya, tangan kanan dan tangan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku Atau tangan kiri menumpu tangan kanan Nah, selanjutnya kalian bisa membaca gerakan-gerakan yang lainnya ya Berikut ini adalah urayan gerak dan pola lantainya Ini adalah gerakan ketiga dan keempat Berikutnya, ini adalah gerakan kelima dan keenam Kemudian, ini adalah gerakan ketujuh dan kedelapan Baik, selanjutnya ini adalah gerakan ke sembilan dan ke sepuluh Dan yang terakhir, ini adalah gerakan ke sebelas Baik, anak-anak Nah, tadi kalian sudah membaca urayan dan gerak pola lantainya Nah, nanti kalian juga bisa mempraktekannya di rumah Baik, anak-anak Itu tadi adalah pelajaran kita Tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan Subtema 2, bekerjasama mencapai tujuan Pembelajaran 2 Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak belajar di rumah Demikian pembelajaran kita pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati